Intro Halo, selamat datang di channel youtube Krop Lovers Kembali lagi bersama saya, Dia Kali ini kita akan menghias tasbih digital berbentuk kapsul Tasbih ini mudah diganti baterainya karena menggunakan baterai AAA Kita menghias tasbih ini menggunakan candy rhinestone Jenis rhinestone ini menghasilkan kilau yang indah jika terkena cahaya Alat dan bahan yang digunakan bisa cek description box Siapkan tasbih digital kapsul Dalam box terdapat tasbih, tali kalung, dan baterai Baterai dalam box pembelian biasanya tidak bisa menyala Maka kita ganti dengan baterai lainnya Siapkan 3 warna candy rhinestone Dan aneka resit untuk hiasan tasbih Gunakan lim E6000 untuk mengelim Dan pencil rhinestone untuk mengambil rhinestone Mari kita mulai menghias Oleskan lim E6000 ke permukaan tasbih Kemudian pasang candy rhinestone ke permukaan tasbih digital Untuk memudahkan pemasangan rhinestone, kita bisa menggunakan pencil rhinestone Pasang perlahan-lahan satu demi satu dengan rapi Oleskan lim E6000 dengan jumlah agak banyak Supaya rhinestone menempel kuat Mengoleskannya sedikit demi sedikit ya di permukaan tasbih agar tidak cepat mengering Tinggal kita ikuti pola bentuk tasbihnya untuk memasang warna yang diinginkan Untuk cara selengkapnya, perhatikan videonya dengan baik Perlu diingat, lip E6000 menempel dengan kuat dalam 1x24 jam Setelah selesai, diamkan tasbih digital hingga mengering baru digunakan Nah, kita sudah menghias bagian tepi layar display Hasilnya bisa dilihat seperti ini Kita lanjutkan menghias bagian lainnya Jangan lupa perhatikan kombinasi warna saat menghias Agar hasilnya terlihat cantik dan menarik Lanjutkan lagi menghias bagian lain dengan warna berbeda Kali ini kita gunakan rhinestone ungu muda Warnanya memancarkan kilauan yang sangat cantik Tinggal kita ikuti pola sepanjang garis abu-abu pada tasbih Beri hiasan kristal cangkang pada tombol reset Kemudian lanjutkan menghias bagian lainnya Pada bagian tepi, kita gunakan candy rhinestone ungu tua Tempel di sepanjang pola bagian tasbih berwarna biru muda Selain dengan rhinestone, kita juga bisa menghias tasbih kapsul dengan diamond string Cara menghiasnya bisa klik link di description box Hasilnya tentu saja sama cantiknya Nah, pola warna ungu tua telah selesai dihias Pada bagian bawah, kita gunakan candy rhinestone ungu muda Tempelkan hingga menutupi seluruh permukaan tasbih digital Hasilnya terlihat seperti ini Bisa gunakan kombinasi warna lainnya juga ya Kita lanjutkan menghias dan menutup baterai Polanya bebas sesuai selera masing-masing Di video ini menggunakan kombinasi dua warna Hasilnya terlihat seperti ini Sambil menunggu kering, kita pasang hiasan resin Pasang resin bulat pada tombol counter Pasang hiasan bunga di ujung layar display Kemudian pasang metal deku bentuk peta di ujung atas layar display Wow, terlihat manis bukan? Tambahkan juga resin bunga di ujung bawah tasbih Gunakan pinset untuk memudahkan pemasangan Oleskan lip E6000 dengan jumlah banyak Supaya hiasannya menempel kuat Nah, seperti ini jadinya Kita bisa menambahkan tali kalung atau gelang pada tasbih Kita akan mengganti tali bawaan dalam box dengan tali kristal Kita hanya membutuhkan ring pada tali bawaan Rangkai 33 butir kristal ceku dengan tali elastis membentuk gelang Bisa juga dirangkai menjadi kalung sesuaikan dengan kebutuhan Pasang ring pada lubang di ujung tasbih digital Kemudian pasang gelang yang sudah dibuat tadi Ikat dengan erat beberapa kali kemudian potong ujungnya Pasang baterai pada tasbih digital Kemudian pasang tutup baterai Tasbihnya sudah jadi Tasbihnya dapat dibuat dalam berbagai kombinasi warna Sama cantiknya dengan warna apapun Sekian tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua Happy crafting, have a nice day Terima kasih sudah menonton